Untuk membuktikan identitas trigonometri berikut ini, kita bisa memakai yang pertama adalah umus penyumlahan sin. Yaitu kalian harus ingat bahwa sin X tambah sin Y itu akan sama dengan 2 sin setengah penyumlahan dari sin tersebut dikali cosinus setengah pengurangan dari 2 sin tersebut. Oke, disini kita akan mengubah ke dalam sin 4A, cos 2A dan cos A, atau karena disini kita punya setengah kali X tambah Y, maka disini kita harus mencari sin yang jumlahnya 8. Jadi kita bisa gunakan sin 5A dan sin 3A, dan sin A dengan sin 7A, jadi nanti kita akan dapat 4A. Masukkan satu-satu, sin A plus sin 7A, nanti akan kita jumlahkan dengan sin 3A plus sin 5A. Di sini kita akan dapat 2 sin setengah kali 7A kurangi A, kali cos setengah 7A kurangi A, ditambah dengan 2 sin setengah 5A tambah 3A. 3A, ini seharusnya tambah, maaf, dikali cos setengah 5A kurangi 3A. Sehingga kita akan dapat 2 sin 7A plus A adalah 8A, dibagi 2 adalah 4A, kali cos 7A kurangi A adalah 6A, dikali setengah adalah 3A, ditambah 2 sin. 5A tambah 3 adalah 8A, dikali setengah adalah 4A, kali cos, disini kita 5A kurangi 3A adalah A, dikali setengah adalah 5A dikurangi 3A adalah 2A, dikali setengah adalah A. Jadi kita dapat 2 sin, kita masukkan dalam, kita keluarkan dalam kurungnya, 2 sin 4A, disini ada 2 sin 4A, 2 sin 4A, 3 sin 4A, kali cos 3A, tambah cos sin 4A. Kurungan yang kedua, kita punya penjumlahan cos. kita punya penjumlahan cos disini kita ingat penjumlahan cos misalkan cos x tambah cos y maka kita akan dapat 2 cos setengah x plus y dikali cos minus setengah x min y sehingga setelah kita jabarkan ini akan menjadi 2 sin 4a kali 2 cos setengah x 3a tambah a adalah 4a dikali cos minus setengah 3a kurangi a adalah 2a sehingga kita dapat 4 dikali 4 2 kali 2 adalah 4 4 sin 4a cos minus setengah kali 4a adalah 2a dikali cos minus setengah kali 2a adalah a jadi terbukti selamat menikmati